Sekolah amruk dan rusak sejak akhir bulan Juni 2022 lalu, SD SMP satu atap atau satap kampak yang ada di desa Nadi Mulyo hanya bisa menunggu kucuran anggaran belanja tak terduga atau DTP. Pasalnya status aset sekolah masih milik pemerintah desa, sehingga tidak bisa menyerap dana alokasi khusus atau DAKVC. Mengajuk keterangan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Terenggalek untuk penanganan pembangunan kembali SD SMP Sotap Kampak biatnya sudah mengajukan BTT ke Kemendikut dan Bantuan Keuangan atau BK dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Segera demikian hingga saat ini, pengajuan itu juga belum ada kepastian kapan akan terrealisasi. Bagi lanjut, Kepala Dinas Dikponat Renggalek Toto Urdianto menyampaikan untuk penanganan sementara sebelum ada proses renovasi ataupun pembangunan kembali. Saat ini kegiatan belajar mengajar sebagian siswa SD SMP Sotap Kampak dialihkan ke ekspasar desa yang tak jauh dari lokasi sekolah. Untuk membagian ruang belajar, ekspasar itu akan dibuat sekat-sekat sebagai pemisah ruang antarkelas. Pertama ini kita BTT Pak, sementara kita usahkan ke Mendikut dan juga ke BK Provinsi. Sementara ini nanti kita atasi dulu dengan pindah ke ekspasar dulu. Nanti itu pakai kasih bot, kita buat sekolah-sekolah untuk darurat seperti itu. Tapi insya Allah sudah kita lakukan pengecekan dengan BPR pelapangan. Sebelumnya diketahui bahwa longsor pasca di kuyur hujan lebat, bangunan sekolah SD SMP Sotap Kampak yang ada di desa yang dimulia ke Jomotan Kampak, Kabupaten Tenggalek, Jawa Timur, Ambruk rata dengan tanah. Bangunan yang ambruk ini merupakan bangunan yang mengalami kerusakan cukup lama dan tak kunjung diperbaiki. Sebelum bangunan itu robo, pihak sekolah sudah pernah mengajukan proposal ke Dekora agar mendapat kucuran DAK Fisik. Karena kondisi status aset tanah sekolah ini masih milik pemerintah desa, akhirnya tidak bisa mengajukannya. Masanya sesuai ketentuan terbaru, untuk mendapatkan kucuran dana DAK Fisik, status lahan harus milik pemerintah daerah. Terima kasih telah menonton!